Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game judulnya Azure Saga Pathfinder Jadi ini adalah game buatan Indonesia Dari developer Meshive Media Jadi berasal dari Bandung, developer-nya Jadi ini game tahun 2018 ya Ini doang sih, setting-nya Nah ini nih, about us-nya Desain art-nya itu Andika Pradana Art and Story Anggia Lestari Brian Petrus Sugianto, Reza Jogja Muhammad Iqbal, Enrico Orang Indonesia semua yang bikinnya Lumayan banyak juga ya, tim-nya Background Music, Programming, Script Writing, Editing ada Additional Art, Sylvia Putri Oke, kita langsung aja mainin dah game-nya Play Jadi keliatan sih dari Atmosfer-nya itu kayak game-game RPG Jepang Jaman dulu Yang sering juga gue mainin ya Kayak model Wild Arms Atau Soekoden Seperti itulah No, no, no Prologue-nya kita Tonton dulu Oh, di luar angkasa Jadi kayak Star Ocean dong ini Nah seperti ini Desain karakternya Kayak robot gitu ya ini ya Kayaknya Gue bakal skip kayaknya ini dialog-dialognya Biar cepet kill gameplay Sebenernya banyak gitu ya game buat Indonesia Tapi kita tuh gak sadar aja Jadi kurang mendapat perhatian Noit Baru bangun ya Oh, ya ini mengingatkan gue sama Star Ocean sih Jadi dia dateng ke Planet Tapi planetnya tuh Ya medieval gitu lah Gak secanggih mereka Ketemu Half human Half deer Oke, jadi dia terdampar di planet ini Nah, seperti ini Grafisnya Tipe-tipe Vandal Hoid Gitu lah Ada map juga Progress 4% Oke, kita lihat dah Hmm, ada peti nih Kita buka dulu petinya Iron ring Oke Equip Ada skillnya ini Nah, disini aksesori Ada kostum Coba kita lihat skillnya Dia pakai pistol ya Oke, lanjut dah Gue penasaran Sama battle systemnya Kayak gimana Random encounter Bener-bener kayak RPG jaman dulu Ya, betul Musuhnya pertamanya Kayak flooring dulu Hati-hati Kita masih ada Medical supply Resurrection scroll Untuk menghidupkan kembali ya Jadi, battle systemnya itu turn-based Bisa auto juga Coba kita serang dulu Skill Kita coba skillnya Ini aja Oke Langsung tewas Oh, belum mati loh Yang pakai pistol Malah berhasil bunuh Attack biasa aja Oke Jadi, yang pakai pistol Damagenya lebih gede Ternyata Ini bener-bener kayak RPG Klasik ya Gue yakin Developernya Yang dari Bandung ini Pasti suka mainin game-game RPG Seperti Star Ocean Soekoden gitu Jaman-jaman Super Nintendo PS1 lah Masa kemasan dari game RPG Trainbase Nintendo juga ada sih Jaman Nintendo udah Final Fantasy ya Final Fantasy 1 Lanjut Autosave tuh Oke, buka itu dulu Gak bisa lari ya Segini kecepatan maksimalnya Ketemu lagi Random encounter itu Kadang bikin kaget loh Waduh Damagenya lumayan juga Monster attack Is powerful Hidden skill ya Oke, kita bisa scan monster Dia bisa analisa Pasif dan Fury skill ya Monsternya Waduh Gede juga Damagenya Auto Nih Victory Blue Jelly Ini bener-bener buat Nostalgia game-game Jaman dulu sih Entahlah Apakah kalian juga banyak Yang main dulu Game-game RPG Jepang Kayak ada cewek tuh Kayaknya kita bisa Recruit nih Oh ini dia Mereka manusia Dan sedang diserang oleh Makhluk yang tidak diketahui Haruskah kita menyelamatkan mereka Aku sarankan kita menolong mereka Jadi tokoh utamanya Memutuskan untuk menolong Si cewek ini Bertiga Siapa kalian Tidak ada waktu untuk itu Perasaanku gak enak Sama makhluk ini Ayo kita gunakan Vigor lagi Oh dibutuhkan Unite skill Untuk Menghantam monster ini Tiga red skill From your character And target the same enemy Red skill Oke kita coba Hmm harus disamain Warnanya ternyata Oke Belum ngerti Kita pake Skill warna merah Ini pertama Ini juga merah Unite Coba Gabungan Nah FWC nya turun Tapi masih belum mati Buset Oh langsung ada lagi loh Kita coba serangan biasa aja Eh dodge loh Oh ternyata Memang gak bisa Pake serangan biasa Ini bahaya sih Tapi kita juga dodge Jadi harus unite doang Tewas Naik level Buset Buset ceweknya Find service juga ya Oke Jadi mereka bergabung Join the party Tapi si ininya Enggak nih Let's go Dead Oh ada dua tempat Kita bisa kesini dulu Grafisnya menarik juga sih Wah musuhnya udah beda nih Kita cobain skillnya Gak mati loh Lah cuma 36 Kuat juga ya Level 3 Level 3 Oh ini save point Speed travel Speed travel Bisa teleport nih Menggunakan ini nih Sekalian save point Seperti checkpoint Kayaknya masih ditutup deh ini Kayaknya masih ditutup deh ini Kemudian kemudian ke sini Dorong lagi ke depan Ada dua tempat lagi Aduh Aduh Kaget gue kadang Memang sama random encounter Ada jamur Musuhnya Unite aja Partiin dulu si jamur Oke Ini bahaya nih Langsung Langsung Serangan biasa cukup lah Victory Victory Ada kucing ya Atau apa itu Tikus Lah kok hilang Wah musuhnya beda nih Yang tadi nih Ini susah harus pake unit Let's go Oh ini boss battle Jadi inget Final Fantasy ini Lagunya begini ya Unite attack Waduh Gak ada MP lagi Gimana ini MP nya abis Ada yang buat Tambahin MP gak Nah ini ada nih Sinoid ya Kayaknya percuma dah Gak bisa ini pasti Tuh betul kan Dodge Gak bisa Tapi serangannya sering kita hindari ya Ini dulu aja Kita bunuh Efesien turun Kayaknya gue bakal kalah nih Akhirnya gue persiapan dulu MP nya dipenuhin semua Nyebelin juga ya Cuma bisa diserang Pake Unite skill Satu musuh Dua kali Unite skill Dan MP gue udah abis Pake item Terus Ini sih Mana potion Waduh Bahaya sih ini Gila damage nya Unite Oke pelan-pelan aja Masih bisa kan Unite Abisin dulu ini Oke Masih bisa Unite Abis udah nih MP gue Oke sabar aja Sekarang kita naikin lagi Mananya Semuanya abis Ini sangat terbatas loh Penuh kalo dia Gila Gila Unite lagi Bener-bener selesai Dengan ini Kalo gak Matilah gue Belum Waduh Gawat ini sih Mati gue Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Terhasil gak ya Masih belum Mati gue Sial Harus pake Item Resurrection Resurrection scroll Buat ngehidupin Terus Halt potion Waduh Waduh Bangke Bener dah Gila Gak 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 Oh bisa Ternyata Bisa dikalahin Tanpa Unite skill Repot juga Oke kita kalahin Bossnya Pingsan dia Udah Udah sampe Kerajaan Oh udah ada Ini shopkeeper Buat beli-beli Item Bye Halt potion Antidot Lumayan juga Mahal Ini si Clary nya ada disini Oke dah Kalo gitu Segitu dulu dari gue Kayak pro gaming Mainin game Azir Saga Jadi memang Game buatan Developer Bandung Ini Mengingatkan gue Sama game-game RPG jaman dulu ya Seperti Soekoden Star Ocean Game-game RPG Train best Di tahun 80 Sampai 90an Gitu kali ya Di jaman-jaman Nintendo Super Nintendo PS1 Masih banyak game-game RPG Twin best Jadi ini membawa Nostalgia sebenernya game ini Oke segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao So So When I'm gone When I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun Start to the sun And I'll be right there Outro So I'll be right there